Intro Entrepreneurship, efek saleh, dengan NIM 22.012.087.4a KBG Pengertian berusaha, Entrepreneurship keberasaan perusahaan adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas Dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan Menghadapi tantangan hidup dengan cara bahan peluang dan berbicara risiko dan ketidakpastian Yang mencapai keuntungan dan pertumbuhan Dalam kelas Indonesia, Entrepreneurship diterjemahkan sebagai kewirausahaan Sedangkan Entrepreneurship diterjemahkan sebagai kewirausahaan dan pemirah swasta Dan generasi kemampuan dalam berpikir, kreativitas, dan berperilaku inovatif Yang dijadikan sebagai dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan siasat, kreat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup Mengambilkan sikap perusahaan, fokus, dan kembangkan disiplin Semua kesuksesan baik dalam bisnis dan kehidupan berumumnya adalah Karena fokus dan keinggian untuk tetap bertahan dan berjuang ketika dihadapkan sebagai berbagai tantangan dan kegagalan Dan kefokus kita akan kehilangan orientasi dan membuat kita mudah beralih dari sasaran yang sedang kita tuju Secara sederhana, fokus berarti konsentrasi pada suatu titik atau pusat perhatian Yang tidak memiliki jatuh bangun dan kegagalan seseorang dan dapat menjadi berusaha sejati Memanfaatkan kekuatan pikiran Salah satu hasil kesuksesan para pemimpin bisnis adalah Kedisiplinan mereka terhadap Terhadap senantiasa menyisihkan waktu setiap hari Untuk memasukkan keheningan, baik melalui meditasi, pernafasan Maupun sekedar duduk sendiri dengan kontemplasi Mereka selalu berusaha Memasuki alam pikiran bahwa sadar sebagai sumber kekuatan Belajar berubah dan berkembang Untuk menjadi seorang wira usaha yang sukses Tidak ada hal yang lebih penting dari kemauan Dan kita untuk terus menerus belajar dan membangun kreativitas dari apa yang kita pelajari setiap saat Bentuk-bentuk wira usaha Wira usaha muda Orang-orang muda mulai mengambil bagian dalam memulai bisnis yang didorong oleh Kekeceraan terhadap prospek dalam perusahaan tepatnya pekerja Dan keinginan untuk memiliki peluang menentukan nasib sendiri Wira usaha perempuan, kaum perempuan ikut ambil bagian dalam dunia wira usaha Karena mengalami diskriminasi di tempat kerja Wira usaha minoritas segmen populasi bisnis kecil yang juga berkembang dengan cepat Adalah perusahaan yang dimiliki oleh kaum minoritas Wira usaha imigran Kaup imigran saat ini datang ke suatu negara dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih baik daripada penduduk lokal Jenis-jenis usaha, jenis usaha produksi melibatkan proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi Jenis usaha distribusi, bisnis distribusi terlibat dalam kegiatan pengantaran barang dari produsen ke konsumen akhir Jenis usaha jasa, bidang usaha selanjutnya adalah usaha jasa yakni jenis usaha jasa Yang fokus menyediakan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan solusi untuk masalah tertentu Bidang usaha perdagangan jika ada usaha jasa, maka ada juga usaha dagang Yang fokus pada kegiatan transaksi jual beli sebuah produk dan harus melakukan proses produksi terlebih dahulu Lima, bidang usaha pertambangan Selanjutnya adalah usaha yang memanfaatkan sumber daya Adalah bisnis pertambangan Baik penambangan Pertambangan energi seperti gas, minyak, hingga sumber daya mineral seperti batu bara, emosi, emas, dan sejenisnya Peranggir usaha Hal pertama adalah untuk mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi masyarakat yang menganggur bisa langsung melamar pekerjaan karena lapangan pekerjaan telah tersedia Dengan bekerja di sebuah instansi, maka masyarakat akan mendapatkan tunjangan Tunjangan tersebut dapat mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi yang tidak akan ada lagi sekat antara orang kaya dengan orang-orang mampu Kesenjangan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan status sosial berdasarkan perkayaan, kuasaan, pribadi, dan usia Oleh karena itu, apabila masyarakat mendapat pekerjaan, maka kesenjangan ekonomi akan berkurang Dan tidak ada lagi masyarakat yang minder atau malu karena belum mendapatkan pekerjaan Itulah mengapa peran-peran usaha sangat dibutuhkan dalam peran-peran Terima kasih